Kita ada 5 blend. Dari yang blend ada campuran Ombusta sampai yang pure Arabica. Jadi kita juga ada import produk namanya Mixtura. Itu dia flavor pendukung untuk satu coffee shop. Oke. Misalkan mau bikin nice tea, ice tea. Kita lebih banyak pakai kopi Indonesia. Oke. Kopi Indonesia tuh enak gitu. Jadinya nggak terlalu perlu pakai yang import. Kita kebetulan ada mesin drum roaster yang bisa goreng 160 kg. Saya buka rasa sedikit. Kalau saya kemarin sempat research dan cari tahu gimana nih setelah roasting, di storage, biar bisa lebih lama. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, Pak Nick. Mungkin bisa dijelaskan nih, mengenai Iconic Coffee. Produk apa aja sih yang ada di Iconic Coffee, Pak? Oke. Kalau kita sih di Iconic memang lebih fokus di roasting coffee ya. Kita ada 5 blend. Dari yang blend ada campuran angusta sampai yang pure arabica Tadi saya udah sebut satu kan, Marcadoro blend Terus kita ada Mnipana, terus Superblend Superblend tuh arabica tapi tetep coklat dan caramel Itu blend paling tinggi kita Tapi kita juga ada perlekapnya Seperti coffee shop kan gak hanya jual black coffee aja ya Atau latte yang gak rasa Di Indonesia, marketnya kadang-kadang suka manis-manis Jadi kita juga ada import produk namanya mixtura Itu dia flavor pendukung untuk satu coffee shop Misalkan mau bikin lychee AST Kita pakai mixtura lychee Atau misalkan mau bikin coklat juga mocha gitu kan Itu dari mixtura Pak Nick, kalau boleh tau green bean nya ini Apakah dari wilayah Sumatera, Jawa, atau dari Papua Atau bahkan dari Ethiopia, atau bagaimana? Kita lebih banyak pakai kopi Indonesia Oke Kopi Indonesia tuh enak gitu Jadinya gak terlalu perlu pakai yang import Iya Ya kan Kita ada ambil dari Lintong, Mandeling Standart ya Kalau misalkan yang bau pakai itu Acegayu juga Kita ada pakai Toraja sama Jawa Bali Jarang-jarang Soalnya agak asidik Agak asidik ya Cuman Petani kita yang ambil Petani dimana kita ambil kopi itu rata-rata udah 30 plus tahun Sama kita Jadi kita ambil di daerah yang bener-bener spesifik Konsistensi ya Konsistensi ya Untuk konsistensi kopi kita Oke Baik Nah, kalau boleh tau nih Apakah bisa untuk custom product nih Ataupun custom bean Oh itu sangat bisa Oh iya Itu sangat bisa Jadinya Walau kita memang ada 5 blend yang kita ajukan Ya kan Itu kayak visi kita lah ya Untuk pasaran Ini ada arti ini nih Yang cocok untuk tipe cafe kalian Tapi Kalau misalkan ada yang mau bikin custom Oh oke Saya tuh mau panggil ini kopi saya sendiri Itu juga bisa Baik Kalau custom kan biasanya ada Yang single loginnya Dengan Dua nih Dua green bean Misalkan Baik itu full arabica Ataupun arabica Dan juga robusta Nah kalau seandainya misalnya Batas Oh sorry Batas Maksimal untuk custom sendiri Berapa single origin? Untuk jadi host blend Oh Kalau Saya sendiri sih Blending ya namanya ya kan Blending Blending tuh saya recommend Up to 4 ya Atau 5 Saya pernah denger ada orang yang bilang Binjinya kayak 8 8 8 Tapi Itu agak susah ya Soalnya Kalau misalkan mau ditest kayak gini nih Ini boleh dicoba Di mana aja nanti gitu kan Kita coba timbang Double shot espresso kan Sekitar 16 gram Terus kita timbang 16 gram Terus kita tarik Bijinya ada berapa Terus kita hitung Rata-rata paling sekitar Paling mentok 15-16 biji kali ya Tergantung besar bijinya juga Kalau misalkan 8 8 Kemungkinan Layan rasanya itu besar sekali gitu kan Kali Dapet yang 4 doang Ya Atau gimana gitu Tapi jadinya Kalau misalkan saya rekomendasi Sekitar 4 Ya 4 ke 5 max Oke Jadi 4 atau 5 untuk Dijadikan blending ya Ya Baik Panik Kira-kira siapa aja nih Yang membeli produk kopi Dari Iconic Coffee Kita Customer nya memang Kalau saya sebut sih Lebih banyak hotel kali ya Ya Seperti Sheraton Double Tree Hilton Grand Hyatt St. Luigi's W Banyak sih Masih banyak juga Kita ada Puluhan atau ratusan juga sih Yang semua coffee shop Cuman Yang saya bisa sebut kali CLBK juga Ambil dari kita kopinya Oke Blend nya saya kasih rahasia deh Jadi yang gak terlalu open Oke Ada chain juga yang lain Yang lain yang ambil Tapi saya kali gak bisa terlalu terbuka Oke Baik Aku juga sebenarnya kan suka banget nih Untuk coffee ya Nah kalau seandainya Ingin Membeli produk kopi dari Iconic Itu Bagaimana caranya Panik Bisa langsung Dari kita punya pabrik Nanti Kita kasih Contact information ya Bisa langsung Dari WA Atau misalkan email Ataupun bisa datang ke pabrik Kalau misalkan mau Langsung lihat gitu kan Fasilitas roasting nya Kita kebetulan ada mesin Drum Roaster Yang bisa goreng 160 kg 160 kg Wow I think itu Saya gak tau sih Ada orang lain gak Yang punya mesin besar ya Tapi kayaknya itu Kalau misalkan ngomong top 3 Atau top 5 Ada kali itu Terbesar Indonesia Oke Misalkan saya mau order Nah itu ada Ada batasan untuk jumlah order nya kah? Atau bagaimana? Kalau misalkan mau bikin custom Kita sebenarnya perlu sekitar 10 kg Untuk lariin mesin yang kecil kita Kebetulan saya juga ada mesin 15 kg 10 kg masih bisa masuk Tapi gak ada batasnya Kalau misalkan mau harga part time Misalkan Oke Saya mau belinya kontrak seberapa lama Itu juga bisa menekan harga Jadi tergantung sih Maunya seperti apa Oke Kalau dari Kisuk itu udah order nih Minimal 10 kg Nah Batas Untuk expired nya atau garansi nya gitu Berapa tahun Untuk biji kopi nya sendiri? Itu tricky Banyak Banyak Yang roast coffee Gimana ya Soalnya di Indonesia itu udara nya agak Lembab ya Jadinya itu agak susah untuk Menjaga kualitasnya Rata-rata kalau misalkan saya anjurin Secepatnya gitu kan Habis di roasting Maksudnya dipakai Ya Saya buka rasa sedikit Kalau saya Kemarin sempet research Dan cari tau gimana nih Setelah roasting Di storage Ya Biar bisa lebih lama Umurnya Dan udah lumayan sukses sih Kalau misalkan dari kita Saya bilang Dalam 6 bulan 1 tahun Sehingga ada masalah Ya Oke baik Nah kalau dari segi layanan Apa yang disediakan Untuk para konsumen nih Dari Pak Nick Ataupun Iconic Coffee Guaranteed satisfaction Jadinya Kalau misalkan Beli kopi kita Ada yang Mereka suka Salah satu blendnya Saya jamin Blendnya itu Enggak bakal Rubah rasanya Karena salah satu Kita punya kekuatan Karena memang kita ambil Dari petani yang sama Jadinya konsistensi ya Dua Walaupun misalkan ada Slash Clash sedikit gitu Misalkan ada kualitas Yang mereka kurang suka Atau gimana Kita selalu siap Untuk menggantikan Baik Jika nih Jika nih Kalau kita ingin Apa Mengetahui Lebih banyak lagi Produk-produk Dari Iconic Coffee Bisa lihat Dari mana nih Pak Kita ada website Website Yang langsung aja deh Yang di Iconic Coffee Jadinya www Iconic Titik Coffee Gak rekomnya Jadi titik coffee aja Oke deh Baik demikian episode kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada Pak Nick Sangat menginspirasi sekali Semoga Iconic Coffee Semakin sukses Scan barcode ini Jika ingin tahu lebih lanjut Mengenai bisnis ini Kami akan menghubungi anda Dengan brand owners Flebistok ini dipersembahkan oleh Panorama Media Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa